Hai teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube Mami Yurisi Bagi teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Juga lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman, di video kali ini Saya mau buat bolu jadul gula merah Nah ini bisa juga dihias nih Kayak gini, jadi kayak bolu ulang tahun Ini tuh teksturnya Sangat empuk banget loh teman-teman Sponnya itu mirip kayak kue ulang tahun Jadi teman-teman boleh juga dihias Kayak gini, sehingga makin menarik Oke teman-teman, mau tau cara buatnya Yuk ikutin videonya Sampai selesai ya Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya Ini udah saya siapkan semuanya Disini ada gula merah nih Seperti ini, nanti akan kita sisir ya teman-teman Seperti itu, pokoknya harus kita haluskan dulu Lalu disini ada tepung terigu Protein sedang Boleh juga, protein rendah juga boleh Lalu ada telur ayam Ini telur ayam biasa ya teman-teman Selanjutnya disini ada mentega Yang sudah saya larutkan Atau saya cairkan Lalu ada tepung maizena Selanjutnya disini ada vanili Lalu jangan lupa sedikit garam Dan ada SP Seperti ini Lalu kita menggunakan pasta Disini saya menggunakan pasta coklat Teman-teman juga boleh menggunakan pasta mocha Nah yang pertama kita akan sisir dulu gula merahnya Boleh dengan cara apa aja Dengan cara menggunakan pisau juga boleh Atau menggunakan blender seperti ini juga boleh Nah disini akan saya potong-potong dulu nih Saya akan menghaluskan menggunakan blender seperti ini ya teman-teman Jadi lebih cepat Atau teman-teman juga bisa menggunakan pisau aja Di sisir-sisir gitu Di cincang-cincang gitu Pokoknya teksturnya harus benar-benar halus Supaya nanti mudah pada waktu di mixer Nah sekarang saya akan potong-potong dulu Kalau udah disini akan saya masukkan ke dalam mixer seperti ini Eh blender seperti ini Lalu akan kita blender Disini banyak yang nanya blendernya merek apa Ini mereknya Ninja Saya belinya emang ada di Jepang ya Jadi mereknya memang kayak Jepang-Jepang banget Ninja gitu Nah hasilnya seperti ini teman-teman Ini tuh hasilnya halus banget tuh Seperti ini dan ini udah siap kita pakai Lalu kita siapkan mixer Ini kita masukkan telurnya Semuanya seperti ini Ada 4 buah telur utuh Lalu 2 buah kuning telur kita masukkan Lalu kita masukkan lagi gulanya yang telah kita haluskan tadi ya Gula merah seperti ini atau brown sugar Sekarang akan kita mixer nih teman-teman Sampai dia itu benar-benar kaku berjejak ya Nah kalau kira-kira telurnya sudah naik seperti ini Sekarang kita masukkan nih SP-nya Kembali ini kita mixer sampai benar-benar kaku berjejak Kurang lebih itu 15 menit Kalau dengan mixer biasa Dan kalau kita menggunakan mixer seperti ini Ini tuh cukup cepat sekali Kurang lebih 5 menit dia tuh sudah kaku mengembang seperti ini Nah ini lihat Kalau sudah kaku benar-benar kaku seperti ini Sekarang kita masukkan aja pasta coklatnya Atau pasta mocha-nya Kita masukkan seperti ini Kembali ini kita ratakan aja sebentar Nah sekarang akan kita lihat teksturnya Kalau teksturnya sudah benar-benar kaku nih seperti ini Dia kan tidak akan jatuh Berarti ini sudah oke dan sudah siap Kita masukkan bahan-bahan selanjutnya Sekarang kita masukkan aja tepung terigunya Jangan lupa juga kita ayak ya Lalu kita tambahkan garam sedikit aja Lalu kita masukkan juga tepung maizena-nya Tambahkan juga sedikit vanili Kita masukkan supaya wanginya makin enak Lalu disini kita ayak-ayak nih seperti ini Selanjutnya akan kita mixer lagi Dengan kecepatan yang sedang aja Sampai dia itu tercampur rata aja ya teman-teman Gak usah lama-lama Pokoknya sampai dia itu tercampur aja Nah kalau kira-kira sudah tercampur Semuanya seperti ini Pelan-pelan kita masukkan menteganya ya Sambil kita mixer Terus kita ratakan dengan menggunakan mixer Gak usah lama-lama Lalu kita angkat aja Selanjutnya boleh kita ratakan lagi Dengan menggunakan spatula seperti ini Supaya adonan di bawahnya itu bisa tercampur rata ya Nah kalau adonan sudah rata seperti ini Lalu ini kita sisikan dulu Sekarang kita akan siapkan loyangnya Untuk loyangnya disini saya menggunakan Loyang bulat biasa seperti ini Atau teman-teman bisa menggunakan Loyang tulban ya Yang di tengahnya itu bolong Nah ini kita masukkan aja Adonan semuanya Kedalam loyang Ini saya menggunakan loyang ukuran 22 cm Selanjutnya ini kita ratakan dulu Nah teman-teman Kalau tidak mau menggunakan topping Jadi teman-teman cukup menggunakan loyang yang Bolong ya tengah-tengahnya Atau loyang ini juga boleh Pokoknya sesuai dengan selera Nah ini kita hentak-hentakan seperti ini Lalu akan kita panggang nih Dengan oven yang sudah kita panaskan ya Terlebih dahulu Suhunya itu 170 derajat celcius Kurang lebih 30-40 menit Atau sampai matang Sesuai dengan oven di rumah masing-masing Taraaa Ini dia teman-teman Tuh udah mateng bolunya Ini tuh cantik banget Bolunya cukup tinggi seperti ini Nah ini kita tunggu dulu sampai dingin Kalau udah dingin seperti ini Dia tetap utuh ya teman-teman Tidak terlalu turun ya Bolunya seperti ini Dan ini akan kita keluarkan dari loyangnya Nah teman-teman Kalau teman-teman tidak menggunakan topping Itu pun enak banget Jadi ini tuh kayak spawn biasa ya teman-teman Jadi tinggal dipotong-potong aja Dan kita sajikan Kita santap bersama kopi atau teh Dan disini saya akan menggunakan topping teman-teman Karena saya masih ada wiping cream Jadi diatasnya boleh saya kasih wiping cream aja Supaya cantik aja sih Tapi sebenarnya ini spawn biasa Tidak usah pakai topping pun gak masalah Oh iya teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan Spawn ini untuk kick ulang tahun ya Jadi teman-teman nanti bisa dibelah Menjadi 3 kali tingkatan Dan setiap tingkatan itu Kita kasih air sirup ya Air sirupnya itu terbuat dari air gula aja Seperti itu Lalu kita taruh diatasnya Kita kasih diatas spawn-spawnnya Jadi supaya kicknya itu tetap lembab Nah teman-teman sekarang saya sudah seperti ini ya Sudah saya kasih wiping cream Lalu biar lebih cantik lagi Saya kasih disini pakai coklat batangan Karena saya gak punya serez ya teman-teman Jadi saya menggunakan coklat seperti ini Pokoknya ini mah sesuai selera aja Jadi kalau gak usah dipakein topping juga gak masalah Karena rasanya udah enak banget Seperti bolu biasa ya teman-teman Atau seperti spawn kick biasa Seperti itu Nah kalau sudah seperti ini Ini akan kita potong-potong nih teman-teman Ini cantik banget hasilnya Kayak gini karena saya kasih hiasan ya Jadi kayak kue ulang tahun seperti itu Padahal ini spawn biasa atau bolu biasa ya teman-teman Nah sekarang akan kita potong Dan akan kita lihat tekstur dari si bolunya Seperti ini Taraaa ini dia teman-teman Bolu gula merah atau bolu bronze sugarnya udah jadi nih Ini tuh bener-bener teksturnya Super lembut banget kayak spawn gitu Jadi mirip-mirip seperti castella ya Atau kayak spawn kick gitu Pokoknya lembut banget Bisa juga dibikin kick ulang tahun Nah kayak gini Jadi makin cantik kicknya Jadi keliatan mewah Padahal ini cuma bolu biasa ya teman-teman Cuma bolu gula merah Dan rasanya bener-bener lembut banget Kayak spawn-spawn kick ulang tahun Seperti itu Jadi teman-teman tinggal dibelah-belah aja Menjadi tiga bagian Jadi tiga tingkatan Lalu dikasih air gula Dan dikasih topping, dikasih krim Jadi dikuih ulang tahun Ini tuh spawnnya Bener-bener lembut banget teman-teman Nah teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya